Shalom keluarga damai, berikut adalah beberapa informasi bagi keluarga damai. Jangan lewatkan sesi kedua dari seminar pasca, kematian dan kebangkitan Yesus adalah fakta atau fiksi. Pada sesi kedua ini kita akan membahas mengenai kebangkitan Yesus. Apakah Yesus benar-benar bangkit? Ataukah ini hanya mitos teologi? Atau halusinasi para murid? Atau mungkin sekedar isu dan konspirasi belaka? Temukan jawabannya besok, hari Senin 14 Maret dan Selasa 15 Maret 2016 pukul setengah tujuh malam di gedung gereja. Dengan pembicara Evangelis Vincent Tamsil, marilah kita menyambut pasca dengan penghayatan iman yang benar. Mengundang para pemuda GKI Damai untuk mengikuti kemah doa GKI Damai. Kemah doa merupakan sebuah wadah bagi para kaum muda GKI Damai untuk bisa bersekutu, saling mendoakan dan sharing bersama. Untuk kemah doa kali ini akan diadakan pada hari Sabtu 19 Maret 2016 pukul setengah tujuh malam di rumah saudara Christian. Beralamat di Iswet TPRB 9 nomor 43. Bagi jemaat sektor 3 akan diadakan Care Group yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 Maret 2016 pada pukul tujuh malam di rumah Bapak Kurniawan Suwarso. Beralamat di Bukit Telaga Golf TA 5 nomor 3 Citralen. Mengundang seluruh dinamisator sektor 1 hingga 5 untuk menghadiri pembekalan dinamisator Care Group yang akan diadakan pada hari Selasa 15 Maret 2016 pukul tujuh malam di ruang rapat utama Lantai 2 dengan pembicara Bapak Pendeta Samuel Christiano. Berikutnya adalah himbauan. Sehubungan dengan ibadah Minggu Palma pada tanggal 20 Maret, pada minggu depan dalam ibadah umum 1 dan ibadah umum 2. Diharapkan bagi segenap jemaat untuk tidak masuk di dalam ruang ibadah terlebih dahulu. Dikarenakan kita akan melangsungkan prosesi dalam bentuk visualisasi Minggu Palma. Sekali lagi, dihimbau bagi segenap jemaat untuk tidak memasuki ruang ibadah terlebih dahulu. Dikarenakan kita akan melangsungkan prosesi dalam bentuk visualisasi Minggu Palma dalam ibadah umum 1 dan ibadah umum 2. Demikianlah informasi bagi keluarga damai. Mari melangkah dan bertungguh bersama.